Oke, jadi sekarang kita bakal bahas UAS tahun 2017, Fisika Dasar 2B. Kita mulai dari nomor 1 ini tentang induksi EM. Yang nomor 1 bagian A, kita punya suatu kawan lilitan berbentuk lingkaran dengan jari-jarinya diketawi. Jadi, jari-jarinya diketawi adalah 10 per akar pi cm yang terdiri dari 100 lilitan. Dan dia ditempatkan pada suatu medan magnet seragam yang bervariasi terhadap waktu. Jadi, dia merupakan fungsi waktu 0,01 sin 50t. Dan dihubungkan pada suatu resistor yang besarnya adalah 600 Ohm. Nah, terus si kawat tadi, dia ditempatkan pada bidang yang tegak lurus terhadap arah medan magnet. Bidang lilitan, penampangnya. Turunkan persamaan tegangan induksi sebagai fungsi waktu pada si kawat ini. Nah, jadi di sini kan kawatnya itu berbentuknya lingkaran. Nah, berarti kita bisa gunakan untuk mencari tegangan induksi itu menggunakan hukum parada aja. Yaitu, ggL induksi sama dengan minus perubahan flux magnet terhadap waktu. Tapi jangan lupa dikali N. N itu adalah jumlah lilitan. Karena di sini kawatnya itu terdiri lebih dari satu lilitan. Nah, yang mana flux magnetnya itu bisa kita cari menggunakan integral B dot dA. Nah, terus integral B dot dA-nya ini bisa kita tuliskan langsung sebagai nilai medan magnet B dikalikan dengan luas dari penampang kawatnya lingkaran tadi. dikali A. Kenapa? Karena medan magnetnya itu dia bersifat seragam. Artinya dia nggak bergantung sama posisi sumbu X ataupun sumbu Y gitu. Nggak bergantung sama variable X, Y, dan Z. Jadi bisa langsung dikalikan B dikali A. Nah, kalau kayak gini berarti kita bisa dapat, B-nya itu kan udah dikasih tau di soal. 0,01 sin 50 T gitu ya. Sin 50 T. Sementara A-nya itu luasnya adalah luas penampang lingkaran. Berarti P dikali R kuadrat. R-nya adalah ini. R-nya itu adalah 10 per akar P cm. Tapi kita jadikan meter dulu berarti jadinya 0,1 per akar P gitu ya. Berarti 0,1 per akar P kuadrat. Jadi dapat medan magnetnya, eh sorry, flux magnetnya, 0,1 kuadrat kan jadinya 10 pangkat min 2. Sementara ini 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 4 dikali sin 50 T. Kayak gitu. Ini P, bawahnya akar P kuadrat jadinya P doang gak deh. P per P abis. Nah, ini adalah flux magnetnya. Oke. Nah, jadi gagal induksinya, sekarang kita bisa dapat kan lilitannya jumlahnya tadi ada 100 buah ya. 100 buah lilitan. Berarti ini jadi minus 100 dikalikan perubahan flux magnet. Berarti turunan dari ini terhadap waktu. 10 pangkat min 4 sin 50 T. Kayak gitu. Nah, ini tinggal kita turunin aja terhadap T. Turunan dari sini kan kosinus. Berarti turunan dari sin 50 T itu adalah 50 kosinus 50 T. Berarti gagal induksinya adalah minus 100 dikali 10 pangkat min 4 dikali 50 kos 50 T. 10 pangkat min 4 dikali 100 kan 10 pangkat min 2. Dikali 50 berarti ya 5 kali 10 pangkat min 1. Berarti gagal induksinya adalah minus 5 atau minus 0,5 kos 50 T. Nah, ini adalah gagal induksinya. Jadi, dia masih merupakan fungsi waktu. Nilainya masih berubah-berubah terhadap waktu. Kayak gitu. Nah, terus berapa arus yang mengalir pada resistor saat T sama dengan 5 detik. Nah, buat nyari arus, kita cari dulu arus pada waktu sembarang. Caranya gimana? Di sini kan udah dapet gagal induksi. Gagal induksi itu setara sama tegangan. Jadi, dia nanti bakal mendorong arusnya buat mengalir. Nah, buat cari arus, tinggal kita masukkan ke hukum om aja. Berarti arus induksi itu nilainya sama dengan gagal induksi dibagi sama hambatan totalnya. Nah, di sini berarti minus 0,5 kos 50 T dibagi sama hambatan totalnya itu adalah 600 ohm. Berarti dibagi 600. Kayak gitu ya. Nah, di sini kan kita diminta pada saat T sama dengan 5 detik ya. Pada saat T sama dengan 5 detik. Berarti masukin T-nya 5. Berarti gagal induksinya itu sama dengan minus 0,5 itu sama dengan 5 kali 10 pakat minus 1. Berarti jadi 5 per 6 kali 10 pakat minus 3. Kos 50 dikali 5. Atau kos 250. Kayak gitu. Nah, ini sudutnya itu harusnya dalam radian. Jadi, kos 250 radian itu berapa gitu ya. Harus dihitung pakai kalkulator. Oke. Ya. Ini harus dihitung pakai kalkulator karena sudutnya ini dalam radian. Jadi, 250 itu bukan 250 derajat, tapi 250 radian. Kita tidak dapat gigil induksinya berapa ampere gitu ya. Kalau kita masukin, kosinus 250 radian. Oke. Nah, itu untuk soal yang 1B-nya. Eh, 1A yang nomor kedua. Nah, untuk yang 1B, di sini kita punya suatu luk berbentuk segitiga. Suatu luk berbentuk segitiga yang medan magnetnya menembus ke dalam bidang luk. Kalau ke dalam bidang berarti lambangnya silang kayak gitu ya. Cross. Masuk ke dalam bidang. Nah, medan magnet tersebut bertambah besar seiring berjalannya waktu. Tentukan arah medan magnet induksinya. Habis itu kita diminta mencari arah arus induksinya. Nah, buat nyari arah medan magnet induksi, itu kita menggunakan hukum lens. Hukum lens. Nah, hukum lens itu gimana? Hukum lens itu berbunyi bahwa medan magnet induksi, itu dia besarnya sedemikian rupa. Bukan besar ya, sorry. Arahnya sedemikian rupa melawan perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau misalkan medan magnetnya itu berubah-berubah, dan perubahannya itu bertambah besar, jadi medan magnetnya meningkat terhadap waktu, maka arah medan magnet induksinya itu pasti melawan medan magnet aslinya. Nah, tadi kan di soal kita dikasih bahwa si kawat segitiga ini, medan magnet aslinya itu arahnya masuk ke dalam bidang. Dan besar dari medan magnetnya itu bertambah seiring perjalanan waktu. Berarti nanti medan magnet induksinya itu pasti arahnya ke luar bidang. Jadi melawan medan magnet yang aslinya ini. Nah, itu untuk nomor 1B yang poin 1. Nah, untuk yang poin 2, ditanya arah arus induksi. Nah, arah arus induksi itu kita lihat aja dari arah medan magnet induksinya kemana. Menggunakan aturan tangan kanan. Kalau menggunakan aturan tangan kanan di dalam sebuah luk, berarti jari jempol itu jadikan arah dari medan magnet induksinya. Terus 4 jari yang lain itu jadikan arah dari arus induksinya. Kalau misalkan jari kita arahnya itu keluar bidang, mengikuti arah medan magnet induksinya. Maka nanti 4 jari yang lain itu pasti menggenggamnya itu arahnya kayak gini kan. Coba jempol kita arahin ke atas, keluar dari layar gitu. Keluar dari buku, layar netop, atau layar HP gitu. Pokoknya keluar ke atas. Itu pasti 4 jari-nya itu arahnya muternya berlawanan sama jarum jam. Jadi bisa kita simpulkan bahwa arah arus induksinya itu counterclockwise, atau berlawanan jarum jam. Jadi asalkan kita tahu arah medan magnet induksi, kita bisa dapat arah arus induksi menggunakan aturan tangan kanan. Nah itu nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Nah ini yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kita punya persoalan arus AC. Jadi yang A itu, oh sorry, yang A itu tentang gelombang. Sebuah pemancar radio FM memiliki frekuensi 100 MHz. Oke. Jadi frekuensinya diketahui. 100 MHz. Berarti itu sama aja kayak 100 x 10-6 atau 10-8 Hz. Berapa panjang gelombang yang dipakai? Nah gelombang radio itu adalah gelombang elektromagnet juga. Karena gelombang radio adalah gelombang elektromagnet, jadi kita bisa gunakan persamaan C sama dengan lambda dikali V. Lambda dikali F. Ini adalah hubungan antara kecepatan gelombang elektromagnet, panjang gelombang, dan juga frekuensinya. Dari sini kita bisa dapat lambda atau panjang gelombang itu adalah C per F. Kayak gitu. Nah ini berarti kita dapat nanti lambdanya adalah 3 x 10-8 meter per second gitu ya. Dibagi sama frekuensi dari gelombang gelombang 8. Jadi nanti dapat panjang gelombangnya itu adalah sekitar 3 meter. Sebenarnya umpateri gelombang elektromagnet itu enggak masuk ya ke si labu sekarang. Jadi kayaknya kalau enggak dibahas pun enggak apa-apa gitu. Tapi yaudah enggak apa-apa buat pengetahuan umum aja. Kalau misalnya enggak pengen dibahas, nanti skip aja langsung ke nomor yang belinya. Tapi di sini aku bahas buat pengetahuan umum aja. Karena hubungan antara C sama dengan lambda kali V ini berlaku untuk gelombang apapun. Untuk gelombang elektromagnet maupun untuk gelombang mekanik juga. Cuma bedanya kalau di gelombang mekanik, C-nya kita ganti sama V. Yang mana V itu adalah laju rambat gelombang pada medium udara atau padatan. Ini juga V sama dengan lambda kali F juga. Cuma pahami konteksnya kalau misalkan kita pakai C itu adalah gelombang elektromagnet. Kalau pakai V itu adalah gelombang mekanik biasa. Nah terus yang nomor dua. Anggap pemancarnya gelombangnya adalah gelombang titik. Dan daya pancar rata-ratanya adalah 50 kilowat. Berapa medan listrik rata-rata yang ditangkap radio penerima pada jarak 1 kilometer dari pemancang. Nah ini kaitannya dengan distribusi daya dan amplitude. Di sini kan dikasih tahu bahwa daya rata-ratanya itu adalah 50 kilowat. Atau sekitar 5 kali 10 pangkat 4 watt. Pada jarak 1 kilometer, gelombangnya itu bakal menyebar. Jadi ibarat kata di sini kita punya pemancar, antena. Nanti gelombangnya itu bakal menyebar. Jadi kayak melingkar-melingkar. Makin lama makin besar. Makin jauh dia makin besar. Sampai ke radius 50 kilometer. Nah hubungan antara daya sama intensitas gelombang elektromagnet itu diberikan oleh intensitas gelombang elektromagnet itu dia nilainya sama aja kayak daya dibagi dengan luas. Luas apa? Luas dari area yang ditembusin. Nah gelombang elektromagnet itu atau gelombang suara bahkan dia kan menyebar ke segala area. Jadi kayak ngebentuk bola gitu. Jadi si A ini bisa kita asumsikan sebagai luas dari permukaan bola. yaitu 4 PR kuadrat. Nah terus hubungan antara intensitas gelombang elektromagnet dengan amplitude medan listriknya itu diberikan oleh I sama dengan 1 per 2 dibagi 1 per mu 0 dikali E kuadrat dibagi C. E itu besar medan listriknya, C itu kecepatan cahaya. Sementara mu 0 itu permeabilitas vakum. yaitu 4P kali 10 pangkat dengan 7. Nah tinggal dimasukin aja angkanya semuanya. Kan yang kita cari E ya. Berarti 1 per 2 mu 0 C dikali E kuadrat sama dengan P per 4 PR kuadrat. Berarti E itu sama dengan 4 P dikali mu 0 dikali C dibagi 2 PR kuadrat di akar. Nah ini tinggal dimasukin aja semua angkanya. Kayak gitu. Nah itu tentang gelombang elektromagnet. Nah kalau yang B ini adalah tentang rangkaian RLC seri. Kita dikasih rangkaian RLC seri, nilai hambatan diketahui 200 ohm, kapasitansinya 70 mikro farad, dan induktansinya adalah 230 mili handem. GGL-nya, bukan GGL sorry, tegangan maksimumnya itu adalah 36 volt. Dan frekuensi dari rangkaian ini adalah 60 hertz. Di sini reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif sama impedansinya itu ditanya nilainya berat. Oke. Nah kan di sini RL sama C-nya udah diketahui ya. Aku copy lagi ya. Biar nggak scroll-scroll ke atas 2 kali gitu. Oke. Di sini kan nilai RL sama C-nya diketahui. R-nya itu adalah 200 ohm. R-nya itu 70 mikro farad. Kita jadikan farad berarti sama aja kayak 7 kali 10 pangkat min 5 farad. Eh sorry, itu bukan R, itu C. Kapasitansi yang satunya farad. Kalau R-nya itu Henry berarti 230 mili Henry. Berarti kalau dijadikan Henry doang, jadi 0,23 Henry. Dan frekuensinya adalah 60 hertz. Nah, reaktansi induktif itu bisa kita cari dari omega dikalikan dengan L. Sementara omega itu bisa kita cari dari 2P dikalikan dengan frekuensi. Jadi XL itu adalah 2P dikali frekuensi dikali L. Tinggal dimasukin nilai L-nya ini, frekuensinya ini. Nanti dapat XL-nya berapa? XC-nya itu bisa kita dapat dari 1 per omega 3 dikali C. Berarti nanti XC-nya itu adalah 1 per 2P dikali F dikali C. Masukin nilai C-nya ini, dan frekuensinya ini ke dalam persamaan ini. Nanti dapat XC-nya berapa. Nah, buat nyari impedansi Z, itu kita carinya pakai R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat di akar. Jadi nanti XC yang sudah didapat di sini, XL yang sudah didapat di sini, sama nilai R yang diketahui di soal, 200 ohm, masukin ke sini. Nanti dapat impedansinya berapa. Kayak gitu. Tinggal dihitung aja jawabannya, akarnya. Nah, terus kalau yang kedua, fungsi arus terhadap waktu. Nah, buat nyari fungsi arus terhadap waktu ini, kita harus hati-hati. Fungsi arus terhadap waktu, itu bisa kita tuliskan sebagai arus maksimum dikali sin. Bisa dikali sin, dikali cos, bebas. Karena di sini tegangannya kita nggak dikasih fungsi tertentu gitu kan ya. Jadi kalau misalkan pengen ditelisin, boleh ditelis cos, boleh. Misalkan aku pakenya sin. Dikalisin, omega T ditambah sama beda fasa total. Yang mana beda fasa total ini diperoleh dari beda fasa antara tegangan dan arus. Kayak gitu. Nah, arus maksimum, IM, itu dicarinya dari tegangan maksimum dibagi sama impedansi. Jadi impedansi yang udah kita peroleh di sini dan tegangan maksimum yang diketahui di soal nilainya adalah 36 volt. Masukin ke sini. Nanti dapet arus maksimumnya berapa. Buat nyari beda fasa total, caranya adalah pakai tangan dari beda fasa. Tangan dari beda fasa itu adalah XL dikurangin XC per R. Nah, tadi kan XL-nya kita udah hitung nilai berapa. XC-nya berapa, R-nya berapa. Nanti dapet tangannya sekian. Nah, berarti beda fasanya itu adalah inverse-nya. Arkus tangan dari XL-XC dibagi R. Nah, tapi ingat ini satuannya dalam radian. Jadi kalau misalkan pas kalian inverse atau di arkus tangan, misalkan tangannya sama dengan 1. Arkus tangan 1 kan 45 derajat. Itu dijadikan radian dulu. Jadi 45 derajat dijadikan radian berapa? Viper 4 gitu. Jadi nanti delta pesinya itu dalam radian baru dimasukin ke dalam sini. Kayak gitu. Jadi nanti jawaban akhirnya bentuknya kayak gini. IM-nya berapa dihitung dari sini. Pesinya berapa dihitung dari sini. Omega-nya tadi udah kita hitung berapa. Masukin semuanya disusun ke dalam persamaan. Nah, itu tentang arus AC. Yang nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini ini adalah soal tentang gelombang mekanik ya. Gelombang suara. Nah, di soal A itu tentang efek Doppler. Sibadu melakukan pengukuran frekuensi suara peluit kereta api cepat dengan cepat rambat suara di udara adalah 343 ms. Itu aku kasih lambang U. Nah, ini kecepatan suara di udara. Nah, yang pertama jika frekuensi peluit adalah 400 Hz dan si Badu merekam eh, seri. Berapa frekuensi yang didengar si Badu ketika kereta bergerak dengan laju 10 ms mendekatinya. Nah, jadi ini frekuensi si peluitnya kita anggap sebagai frekuensi sumber. Terus laju keretanya itu kita anggap sebagai laju sumber. 10 ms. Nah, jadi kalau kita gambar kejadiannya kayak gini. Ini ada kereta, ini ada si Badu. Keretanya itu berjalan mendekati Badu dengan kecepatan 10 ms. Tapi keretanya ini bertindak sebagai sumber. Karena dia menghasilkan suara lewat peluitnya. Kayak gitu. Nah, si Badu ini bertindak sebagai pendengar. Tapi kecepatannya adalah 0. Kayak gitu. Nah, karena sumber bergerak, sumber mendekat, nanti frekuensi suara yang didengar oleh si Badu itu jadi tambah besar. Nah, berarti kita masukin fungsi persamaan efek Doppler itu adalah kayak gini. Persamaan efek Doppler itu kan adalah kecepatan udara plus minus kecepatan pendengar dibagi kecepatan udara plus minus kecepatan sumber dikali dengan frekuensi sumber. Nah, di sini kecepatan pendengarnya 0 karena Badu-nya diam saja. Berarti yang atas kita hapus. Nah, buat yang bawah kecepatan suaranya itu adalah 10 ms. Tapi positif atau negatif. Nah, kita ambil negatif. Kenapa? Karena sumbernya mendekat. Kalau penyebutnya tambah kecil maka seluruh total angkanya ini kan tambah besar. Jadi frekuensinya tambah besar. Kayak gitu ya. Jadi, buat mili plus minusnya gimana? Kita atur aja supaya nilai total semuanya ini tambah besar. Gitu ya. Oke. Nah, tinggal dimasukin makanya. 343 dibagi 343 dikurangin 10 dikali 400. Nanti ini hasilnya sekian hertz. Tinggal dihitung aja. Kayak gitu. Nah, terus untuk yang keduanya. Kalau ternyata ketika kereta api bergerak dan badu merekam penurunan frekuensi suara peluit sebesar 5 persen dibandingkan ketika kereta diam berapa laju kereta api dan ke arah mana kereta bergerak relatif terhadap badu. Nah, sekarang si keretanya ini bergerak. Kita gak tahu kecepatannya berapa. Tapi si badu itu mendengar suaranya itu frekuensinya turun. Kalau frekuensinya turun ada dua kemungkinan. Eh, tiga, sorry. Tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama keretanya menjauh. Badunya diem. Kemungkinan kedua badunya menjauh. Keretanya diem. Kemungkinan ketiga dua-duanya menjauh. Gitu ya. Nah, di sini kita ambil kemungkinan yang paling gampang aja. Yaitu badunya diem. Dan keretanya menjauh. Nah, berapa laju kereta apinya relatif terhadap badu. Kayak gitu kan ya. Nah, di sini berarti terjadi penurunan frekuensi suara sebesar 5%. Berarti frekuensi akhirnya yang didengar oleh badu itu cuma sekitar 95% dari frekuensi awal. Berarti 0,95 FS. FS. Nah, kita masukin ke efek Doppler. Berarti frekuensi pendengar sama dengan kecepatan udara. Kita anggap badunya diem. Berarti kecepatan badunya 0. Dibagi kecepatan udara ditambah sama kecepatan keretanya dikantikan dengan frekuensi keretanya. Kayak gitu. Jadi, pembilangnya sekarang positif. Eh, sorry. Bukan pembilang. Penyebut. supaya nanti hasil akhirnya tambah kecil. Nah, jadi dari sini dapat 0,95 FS sama dengan U per U plus VS sama dengan dikali FS. FS-nya bisa kita coret. Ini pindah ruas. Jadi 0,95 U ditambah 0,95 VS sama dengan U. Berarti VS sama dengan ini pindah ruas lagi. 0,95 U dikurangin 0,95 U kan jadinya 0,05 ya. Berarti 0,05 per 0,95 dikali U. Kayak gitu. Yang mana U-nya itu adalah 343 meter per second. Tinggal dinasukin nanti. Nanti dapat kecepatan keretanya berapa. Kalau dia kalau badunya diam dan keretanya menjauh. Kayak gitu kurang lebih. yang B. Nah sekarang ini masih gelombang mekanik cuma kasusnya beda. Jadi kita punya ujung tali yang digetarkan dengan periode 0,4 second. Simpangan maksimum yang dibentuk adalah 10 cm. Jika pada saat T sama dengan 0,2 second ujung tali mengalami simpangan maksimum. dan pada saat T sama dengan 0,2 second ujung tali mengalami simpangan maksimum dan gelombang yang terbentuk merambat dengan laju 4 meter per second. Tentukan fungsi gelombang pada tali tersebut. Nah jadi kita punya tali. Dia punya periodenya 0,4. Simpangan maksimum yang dibentuk ini maksudnya adalah amplitudonya. amplitudonya 10 cm. Terus laju rambatnya adalah 4 meter per second. Nah kita diminta bentuk fungsi gelombang yang berarti Y sama dengan blablabla simp-sim dan kos-kosnya itu. Oke. Yang pengen kita bentuk di soal yang B itu adalah Y sama dengan A dikali sin KX min omega T. Nah ini bentuknya kayak gimana? K-nya berapa? Omega-nya berapa? A-nya berapa? Kayak gitu. Boleh sin boleh kos bebas karena disini gak dispesifikasikan dia bentuknya apa. Jadi kita mau pilih apa aja bebas. Sama jangan lupa ditambah sama fase awal. Fase awal. Fase awal ini kayak cuma angka aja yang bisa nilainya berapa aja. Nah di soal kan udah dikasih tau kalau misalkan simpangan maksimum adalah 10 cm berarti ini amplitudenya itu A-nya. Berarti langsung dapat nih Y sama dengan 10 cm dikali sin KX min omega T ditambah sama suatu fase awal. Nah terus dikasih tau juga bahwa kecepatan rampat gelombangnya itu adalah 4 ms. dan periodenya adalah 0,4 detik. Kecepatannya 4 ms. Dan periodenya adalah 0,4 detik. Kayak gitu ya. Nah disini kita bisa hubungkan kecepatan periode dengan omega dan k. Hubungannya apa? Omega itu adalah 2p dibagi dengan periode. jadi kita bisa dapat omeganya. Yaitu 2p dibagi 0,4 atau 2 per 5 kan ya 0,4. Jadi dapat sekitar 5p radian per second. Nah itu omeganya. Lalu K omega dan V itu ada hubungannya. Hubungannya apa? Kecepatan rampat itu bisa kita cari pakai omega dibagi K. Jadi dari sini kita dapat K-nya. K-nya itu adalah omega dibagi V. jadi 5p dibagi sama 4. Jadi K-nya adalah 5 per 4 pi. Satuannya meter pangkat min 1. Jadi kalau kita gabung Y-nya adalah 10 cm dikali sin 5 per 4 pi dikali X dikurangin 5 pi dikali T ditambah sama suatu fase awal. Nah buat nyari fase awalnya gimana? Kita gunakan informasi tadi. Ketika T sama dengan 0,2 second pada ujung tali dia mengalami simpangan maksimum. Ujung tali itu dimana? Anggap aja di X sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi kita masukin nih. T-nya 0,2 X-nya sama dengan 0. Nah ketika T-nya segini dan X-nya segini dia mengalami simpangan maksimum. Berarti Y-nya sama dengan A. sama dengan 10 cm. Jadi kalau dimasukin 10 cm sama dengan 10 cm dikali sin 5 per 4 pi dikali 0 dikurangin 5 pi dikali 0,2 ditambah sama beda fasa. 5 pi dikali 0,2 kan jadinya pi doang ya. Berarti ini dapat 1 sama dengan sin pi ditambah beda fasa. Kayak gitu. Nah sin berapa yang hasilnya 1? Kita ambil jawabannya yang di kuadran 1 aja. Dan paling kecil ya. Sin yang sama dengan 1 itu kan sama aja 90 derajat ya. Berarti ini sama aja kayak sin pi per 2. Kayak gitu. Nah sebetulnya kita sama dengan ini. Berarti pi tambah beda fasa sama dengan pi per 2. Jadi nanti dapat beda fasanya itu adalah pi per 2 dikurangin pi. itu sama dengan minus pi per 2. Oke. Jadi nanti persamaan gelombang akhirnya itu 10 cm sin 5 per 4 pi x dikurangin 5 pi t dikurangin pi per 2. Kayak gini. Oke. Itu persamaan gelombang akhir. Oke. Sekarang kita ke nomor 4. Nah yang nomor 4 ini yang A itu kita punya cahaya dengan panjang gelombang lambda. Jatuh tegak lurus pada 2 celah. Setiap celah lebarnya 2 mikrometer dan terpisah dari celah yang lainnya sejauh 5 mikrometer. Jadi ini difraksi tapi 2 celah. karena diketahui jarak antar celah diketahui juga lebar dari kedua celahnya. Tentukan nilai sin teta dari tengah ke titik intensitas 0 pertama pola difraksi celah tunggal pada layar. Nah buat nyari titik intensitas 0 atau pola gelap atau difraksi yang destruktif itu kita tinggal gunakan persamaan A sin teta sama dengan N dikali lambda yang mana A itu adalah ini jaraknya eh sorry bukan jarak tapi lebar nih lebar celah lebar celah yaitu sama dengan 2 mikrometer. Di sini lambdanya gak diketahui ya. Nah berarti dari sini kita dapat sin teta-nya itu tinggal N lambda dibagi A aja. Karena lambdanya gak diketahui yaudah biarin aja dalam untuk lambda gitu ya. Setiap celah lebar diketahui jarak antar celah yang diketahui sin teta-nya dari dari tengah ke titik intensitas 0 pertama pada pola difraksi celah tunggal pada layar. Iya gak diketahui lambdanya berarti gak bisa dicari ya. Eh bisa deh bisa dicari. Cara nyarinya gini. kan yang ditanya itu adalah jarak dari dari tengah ke titik intensitas 0 pertama dari pola difraksi. Nah ingat intensitas pola difraksi yang 0 pertama atau gelap pertama pada difraksi itu kemungkinan besar nanti bakal bertindihan dengan salah satu dari terang interferensi. Jadi kita cari dulu. Untuk mencari order interferensi yang hilang atau order interferensi order terang ya order terang interferensi yang overlap overlap dengan gelap difraksi. Overlap itu bertumpang tinggi jadi nanti terang interferensi bakal hilang dengan gelap difraksi. Itu tinggal kita gunakan perbandingan antara jarak antar celah dengan lebar celah aja. Jadi D per A sama dengan N. Nah N ini adalah terang keberapa gitu loh yang nanti bakal hilang. Kayak gitu. Kan disini D-nya diketahui 5. 5 mikro. Terus A-nya itu adalah A-nya 2. Berarti N-nya itu adalah sama dengan 5 dibagi 2. Yaitu 2,5. Terang ke 2,5 yang bakal hilang. Masalahnya terang ke 2,5 itu gak ada. Oke. Nah ini agak memusingkan ya. Terang ke 2,5. Terang ke 2,5 itu gak ada. Jadi kita buletin aja. Misalkan terang ke 3 gitu yang hilang. Eh bukan terang ke 3, sorry. Terang ke 2 gitu yang hilang. Jadi kita ambil yang nilai terendahnya. Kalau terang ke 2 yang hilang, maka nanti apa sih namanya? D sin teta sama dengan N lambda gitu ya. Ketika N-nya sama dengan 2, maka nilai sin teta-nya itu bakal sama dengan A sin teta sama dengan lambda gitu. D sin teta sama dengan N lambda ini apa? Ini adalah pola terang interferensi. Terang interferensi. Sementara A sin teta sama dengan lambda ini adalah gelap pertama difraksi. Gelap ke 1 difraksi. Nah ketika terang terang ke N itu hilang karena ketibaan gelap difraksi, maka nilai sin teta-nya ini bakal sama. Karena posisinya bersesuaian. Yang namanya overlap berarti kan posisi antara satu hal dengan hal yang lain bertindihan gitu ya. Jadi sin teta-nya sama. Kayak gitu. Nah kalau sin teta-nya sama, bisa kita cari gak ya? Ya bisa di, eh gak bisa dicari. Sama aja. Ya berarti pada dasarnya emang gak bisa dicari jawabannya. Berarti udah kita biarkan aja, dia jawabannya masih dalam bentuk lambda. Berarti ya sin teta-nya itu sama dengan lambda per lambda per A. Bisa dalam sin teta sama dengan lambda per A atau sin teta sama dengan 2 lambda dibagi D. Nah ini sama aja. Karena perbandingan D per A-nya tadi ya sekitar segitu. gitu ya. Oke. Nah itu untuk nomor 1. Untuk nomor yang i. Karena lambdanya kan gak diketahui ya. Tadi aku kira bisa dicari dengan cara kita sama-sama dengan intapi ternyata enggak. Kayak gitu. Oke. Terus yang keduanya. Tentukan nilai-nilai sin teta maksima intervensi yang terletak dalam envelope maksimum difraksi pertama. Jadi nilai sin teta-nya itu berapa aja? Dari pola maksimum intervensi yang kejebak dalam envelope difraksi yang pertama. Nah disini tadi kan kita udah cek. Kalau misalkan perbandingan antara D per A itu sama dengan 2,5. Maksudnya 2,5 ini apa? Artinya pola terang ke 2,5 itu udah bertindihan dengan jadi kalau kita gambar ini intensitas ini sin teta ketika D per A nya sama dengan 2,5 kita punya pola difraksi kayak gini ini adalah selubung difraksi nah ini adalah gelap pertama difraksi nah terang intervensi itu nanti bakal kejebak di dalamnya gitu ya nah ini adalah terang ke 0 yang di tengah ini terang ke 0 ini terang pertama terang kedua ketika dia pengen masuk ke terang ketiga dia enggak bisa karena kenapa? ketiban sama gelap difraksinya kayak gitu nah itu makna D per A sama dengan 2,5 jadi terang yang ada di dalam intervensi itu cuma ada terang pertama sama terang kedua tapi hati-hati terang pertama sama terang kedua itu bukan cuma ada di sebelah kanan layar tapi di sebelah kiliranya juga ada 1,2 jadi kalau kita hitung ada berapa banyak terang intervensi yang terjebak di dalam selubung difraksi itu ada 5 terang pusat terang pertama terang kedua di sebelah kanan terang pertama sama terang kedua di sebelah kiri jadi ada 5 terang yang terjebak di dalam selubung difraksinya kayak gitu ya jadi kita cari tahu dulu terang keberapa yang hilang dari situ kita jadi di batas oke terus yang ketiga sketsa intensitas sebagai fungsi dari sintet ya ini sketsanya jadi intensitasnya kayak gini di dalam selubung difraksinya ada 5 terang yang terjebak gitu nah terus yang B nya kita punya cahaya merah yang memiliki panjang lombang 660 nanometer dilewatkan pada suatu kisi difraksi pada layar teramati maksimal order pertama terbentuk pada sudut 13 derajat tentukan jumlah celah yang dipakai pada kisi jumlah celah per sentimeter oke nah jadi gini kalau difraksinya itu menggunakan kisi bukan menggunakan celah kisi itu artinya celahnya ada banyak kayak misalkan kita punya kotak gitu terus kotak itu ada garis-garis kecil lubang dan lubang ini ada banyak malam nah ini yang kita sebut dengan namanya kisi nah kalau kisi yang kita cari itu adalah pola pola terangnya ketika ketika jumlah garisnya ada sekian nanti dia bakal bisa mengeluarkan warna apa nah itu adalah pola terang nah pola terangnya syaratnya gimana dia memenuhi fungsi D sin theta sama dengan N lambda jadi mirip sama pola terang pada intervensi dua celah ini terang difraksi yang menggunakan kisi yang mana D nya ini D nya ini adalah lebar kisinya gitu ya lebar kisi jadi ini jadi ini D nya nah oke nah apa hubungannya lebar kisi dengan dengan ini dengan apa sih namanya hubungannya lebar kisi dengan jumlah kisi per per meter hubungannya adalah ini N sama dengan satu per T atau D sama dengan satu per N itu sama aja jadi kalau kita dapat lebarnya nanti kita bisa dapat jumlah kisi per meter tapi hati-hati ya ini jumlah kisi per meter sementara tadi jawabannya diminta dalam sentimeter jadi nanti kita convert ke sentimeter ya gitu nah terus kan disini sin theta nya itu eh sorry sudut theta nya itu adalah pada 13 derajat berarti nanti D nya kita dapat D itu adalah N lambda dibagi sin theta yang mana pada posisi 13 derajat itu yang teramati itu titik perangnya adalah titik perang order pertama jadi itu adalah N sama dengan satu kayak gitu nah dari sini kita dapat masukin N nya satu berarti jadi lambda per sin theta lambdanya tadi berapa 660 ya berarti 660 nanometer itu 660 kali 10 bangkat min 9 dibagi sin 13 nah ini harus pakai koperator mau-mau nah ini D nya berarti nanti dapat celah per kisinya eh celah per meternya itu adalah 1 per D berarti sama aja kayak sin 13 dibagi sama 660 kali 10 bangkat min 19 kayak gitu nah ini adalah jumlah celah per meter kalau dijadikan centimeter gimana dari meter ke centimeter itu kan 1 meter sama dengan 100 cm berarti sama aja kayak jawabannya kita bagi sama 100 berarti N sama dengan sin 13 dibagi 100 kali 660 kali 10 bangkat min 19 celah per centimeter kayak gitu nah ini adalah jumlah celah per centimeter dari isinya kayak gitu pernah lebih ya oke nah sekarang kita ke nomor peraket nah ini yang nomor 5 kalau kita lihat ini nomor 5A sama nomor 5B diuduhnya tentang teori kuantum yang nomor 5A itu tentang efek fotolistrik jadi kita punya panjang lombang 500 nanometer menyinari logam natrium yang punya fungsi kerja 2,28 electron volt nah ingat cara konversi ke electron volt dari electron volt ke joule itu adalah 1 electron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 bangkat minus 19 joule berarti kalau kita punya 2,28 electron volt itu sama aja kayak fungsi kerjanya 2,28 dikali 1,6 kali 10 bangkat minus 19 joule nah ini angkanya berapa hitung sendiri panjang lombangnya 500 nanometer nah ditanya berapa panjang lombang ambang dari cahaya yang dapat melepaskan elektron dari permukaan natrium nah panjang lombang ambang itu terkait dengan ini panjang lombang yang menghasilkan fungsi kerjanya ini nah fungsi kerja sama panjang lombang itu bisa kita kaitkan dengan energi energi minimum dari efek fotolistrik yaitu sama dengan hc per lambda yang mana lambdanya ini kita kasih nama lambda 0 nah lambda 0 itu itu adalah panjang lombang ambang atau panjang lombang minimum supaya efek fotolistriknya bukan minimum maksimum maksimum supaya efek fotolistriknya bisa terjadi jadi lambda 0 itu adalah hc per fungsi kerja kayak gitu ya h itu konstat aplah besarnya 6,6 kali 10 bangkat min 34 joule second c itu kecepatan cahaya 3 kali 10 bangkat 8 meter per second dibagi sama ini 2,28 kali 1,6 kali 10 bangkat minus 19 joule nah ini hitung sendiri jawabannya berapa satuannya panjang lombang dalam apa dalam meter karena kenapa konstata plang kecepatan cahaya sama si fungsi kerjanya tadi kita nyatakan dalam satuan SI semua jadi nanti pasti panjang lombangnya dalam meter nah terus yang 5A2 nya berapa energi kinetik maksimum elektron yang berhasil mencapai anoda nah buat mencari energi kinetik maksimum elektron itu tinggal kita gunakan persamaan efek fotolistrik aja yaitu energi kinetik maksimum sama dengan energi foton yaitu hc per lambda dikurangin sama fungsi kerja nah disini lambdanya itu adalah lambda dari foton yang kita gunakan yaitu 500 nanometer fungsi kerjanya gini jadi tinggal dihitung sendiri lagi aja masukin angkanya kesini oke nah itu yang 5A yang B hitung berapa besar potensial pemercepat yang dibutuhkan untuk menghasilkan elektron dengan panjang gelombang de Brog 565 nanometer nah panjang gelombang de Brog itu adalah panjang gelombang yang terkait dengan momentum suatu materi aku tuliskan disini panjang gelombang atau lambda gitu ya lambda de Brog itu bisa kita cari dari momentum benanya yaitu h dibagi sama m kali v atau bisa juga h dibagi p yang mana p itu momentum benda jadi benda bermasa kayak gitu nah apa tapi kan tadi yang ditanya adalah potensial pemercepat apa hubungannya potensial pemercepat dengan momentum ketika kita memberikan energi potensial ke suatu benda nanti energi kinetiknya akan bakal tertambah juga bukan gitu ketika kita memberikan potensial ke suatu muatan listrik nanti muatannya bakal dapat energi kinetik kayak gitu berarti nanti energi kinetik bendanya itu sama dengan besar muatan listriknya dikalikan dengan besar potensial yang kita kasih nah karena muatan listriknya elektron maka besar dari muatannya E nya itu adalah 1,6 kali 10 bangkat minus 19 coulomb kayak gitu nah sementara energi kinetik sama momentum itu dia punya hubungan hubungannya apa energi kinetik itu adalah momentum kuadrat dibagi 2 dikali masa elektron P kuadrat per 2 M nah jadi kita bisa tulis yang kita pengen cari kan V jadi kalau kita tulis lambda de Brog aku tulisnya lambda db gitu ya itu sama dengan H dibagi P yang mana P nya itu sendiri adalah 2 M E dikali K di akar kayak gitu jadi dari sini aku dapat 2 M E dikali K di akar itu sama dengan H dibagi lambda de Brog jadi 2 M E dikali K itu sama dengan H kuadrat dibagi lambda de Brog kuadrat nah sementara energi kinetiknya K nya dia nilainya sama dengan E dikali V berarti dapet V sama dengan H kuadrat dibagi 2 dikali ME dikali besar muatan elektron dikali lambda de Brog kuadrat kayak gitu nah ini tinggal dimasukin aja semua angkanya E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule eh sorry bukan Joule Coulomb lambda de Brog nya tadi disoal diketahui adalah 565 nanometer 565 nanometer terus masa elektron itu kalau dalam kilogram dia adalah 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kilogram konstanta itu 6,62 kali 10 pangkat minus 34 Joule second nah ini tinggal dimasukin semuanya ke dalam sih nanti dapat potensialnya berapa satunya dalam V dihitung sendiri ya kayak gitu nah terus yang B nya eh yang terakhir berapa energi foton yang memiliki panjang gelombang yang sama dengan elektron di atas jadi kalau misalkan ada foton yang panjang gelombangnya 565 nanometer ini berapa energinya nah kalau energi foton berarti langsung bisa kita cari aja dari E sama dengan HC per lambda tinggal dimasukin HC sama lambdanya adalah 565 nanometer nanti dapat energinya berapa Joule kayak gitu oke tinggal dihitung sendiri nanti ya dapat jawaban biar latihan ya jadi bisa dapat jawaban sampai akhir juga nanti di pas ujian oke kurang lebih gitu pembahasannya untuk tahun ini silahkan untuk angka-angkanya dihitung semua dan di cross-check apakah jawabannya benar atau enggak gitu oke selamat menikmati